Oke, kita akan bahas tentang nodal analisis secara inspeksi. Ini adalah sebuah metode yang menarik ya. Karena kita cukup dengan melihat rangkaian, kemudian kita buat suatu matriks. Nah, namun untuk bisa menggunakan nodal analisis secara inspeksi ini, ada suatu syaratnya. Ini syaratnya adalah, semua sumber arus harus merupakan independent current source. Jadi, independent current source itu dia bentuknya, simbolnya bulat begini ya, kemudian ada tanda panah. Kalau semua sumber arusnya bentuknya seperti ini, dan tidak ada sumber tegangan, maka kita dapat langsung membuat matriks arus mesh-nya. Oke, nah ini kita akan sama-sama lihat seperti apa sih matriksnya dan isinya bagaimana. Nah, ini kalau misalkan saya mulai ya, ini rangkaian ini saya kasih nod, ini misalkan nod 1, kemudian ini adalah nod 2, ya, disini. Nah, kemudian saya analisa pada KCL ya, KCL pada nod 1 disini, berarti saya lihat arus masuk sama dengan arus keluar ya. I masuk sama dengan I keluarnya, arus keluar. Nah, berarti ini kita perlu kasih tanda ya, ini arus disini saya sebut namanya I1 ya, sesuai dengan ini. Kemudian ini adalah I2, oke. Kemudian yang kesini saya sebut namanya I3, oke. Yang ke bawah kita sebut namanya I4. Sehingga pada nod 1 harus masuknya ada I1, I1, kemudian yang keluar ada 2, 3, dan 4 ya. I1 plus I2, oh, sorry, I2. I2 plus I3 plus I4. Oke, kemudian kita gunakan hukum ohm disini, I1 tetap ya, karena sudah ada nilainya I1, saya tulis I1. Sama dengan I2, harus ada yang melihat disini ya, tetap ya, I2 juga, saya tulis I2. Nah, plus I3, I3 adalah yang di bagian sini, berarti sesuai dengan hukum ohm, berarti V1 min V2, ya. V1 min V2 dikalikan dengan konduktansinya, G2. Oke, nah ini buat teman-teman yang mungkin lupa ya, jadi resistor kan itu R ya, resistor. Nah, ada suatu term atau istilah yang kita sebut sebagai konduktansi, jadi G ya, jadi 1 per R itu sama dengan G atau konduktansi. Jadi, hukum ohm disini kan V1 min V2 per R, ini bisa ditulis sebagai V1 min V2 ini kalikan dengan G. Gitu ya, oke, kemudian kita lanjutkan, ini I3 plus I4, harus ada semangat disini adalah V1, V1 min 0 dikalikan dengan G1. Oke, ini kalau kita kalikan semuanya, jadi kita dapat seperti ini, G1 plus G2 kalikan V1 minus G2, V2 sama dengan I1 minus I2. Oke, ini sebagai persamaan 1, kita sudah dapat, nah sekarang, oke, kemudian kita terapkan KCL, KCL ya, di pada node yang kedua, berarti kan disini kita akan dapatkan, di masuknya adalah I2, dan I3 berarti I2 plus I3 sama dengan yang keluar, yang keluarnya adalah si I5, I5 begini ya, oke, jadi ini adalah I2, kemudian plus I3 adalah V1, V1 minus V2 dikalikan dengan konduktansi G2. Oke, sama dengan I2, oke, oke, sama dengan I5, I5 adalah V2 min 0 ya, V2 min 0, dikalikan dengan G3. Oke, ini kalau kita susun, ya, dikalikan, dikalikan, kita susun lagi, kita akan mendapatkan G2, V1, ya, min G2, V2, min G3, V3, sama dengan minus I2, oke, ini semua kalau kita kalikan dengan min 1 ya, jadi saya dapatkan minus G2, V1, plus G2, plus G3, V2, sama dengan I2, oke, ini sebagai persamaan 2, nah, sekarang kalau kita buat dalam bentuk matriks ya, persamaan 1 dan 2, dalam bentuk matriks, ya, kita akan dapatkan nanti menjadi begini, ini adalah matriksnya ya, ini adalah V1, ini V2, kemudian, ini sama dengan, ini adalah arusnya disini, oke, kita lihat disini, G1 plus G2, kalikan V1, berarti disini adalah G1 plus G2, kali V1, disini, min G2, nah, kemudian disini adalah min G2, ini G2 plus G3, ya, disini adalah arusnya yang ini ya, I1 min I2, I1 min I2, kemudian yang ini adalah I2, oke, nah, ini kita bisa lihat suatu pola disini, teman-teman, yang bagian ini, coba kita lihat ya, G1 plus G2 itu apa, coba, ini pada node 1 nih, node 1 disini, G1 plus G2 adalah konduktansi yang langsung terhubung ke node 1, jadi ini adalah jumlah, ya, jumlah konduktansi yang langsung, yang langsung terhubung, terhubung ke node 1, oke, ya, coba lihat yang ini, yang ini adalah jumlah konduktansi yang terhubung langsung ke node 2, berarti ada G2 plus G3, ya, nah, terus, bagian yang lain nih, kita lihat yang ini, min G2, min G2, min G2 itu ini nih, oh, kita bisa menerka bahwa ini adalah yang terhubung, konduktansi yang terhubung antara node 1 dan node 2, ini juga sama, tapi ada tanda negatifnya ya, nah, yang ini I1 min I2, itu ini, di node 1 kita lihat ada yang masuk, ada yang keluar, berarti I1 minus I2, sementara yang bagian ini, I2 aja, kenapa? karena pada node 2, harusnya yang masuk adalah I2, oke, jadi, saya tulis sekarang secara umum, umum, matriksnya, matriksnya adalah, begini, jadi, kita punya namanya G11, ini G12, sampai G1 yang ke N gitu ya, ada banyaknya ada N, kemudian ini adalah V1, ini V2, ini adalah si I1, sampai ke I yang ke N, oke, ini ada G21, sampai dan seterusnya, ini ada G, N, sampai dan seterusnya, sampai ke yang terakhir, nah, jadi kita akan memberikan keterangan, jadi, G11, G12, jadi, saya buat, ada satu variable namanya K dan J ya, jadi, saya tulis begini, dengan ya, dengan GKK, jadi, GKK itu misalkan Knya sama dengan 1, berarti G11, artinya node 1, begitu, jadi, GKK adalah jumlah konduktansi, konduktansi, yang terhubung, hubung dengan node K, ya, berarti, kalau, berarti kan di sini, G11 ya, berarti jumlah konduktansi, ya, yang terhubung dengan node K, berarti, sama kayak tadi ya, G1 plus G2, cuma lain, kemudian, GKJ, itu sama dengan GJK, ini adalah negatif, ya, negatif dari jumlah, jumlah konduktansi, konduktansi, antara node, node K dan J, gitu ya, dan K tidak boleh sama dengan J, jadi, artinya, maksudnya di sini, misalkan G12, berarti kan yang ini, nih, adalah minus dari jumlah konduktansi yang terhubung antara node 1 dan 2, gitu, berarti, min G2, oke, kemudian VK, VK itu adalah tegangan, ya, VK sendiri adalah tegangan, ya, tegangan pada node K, ya, yang terakhir adalah IK, ya, IK berarti kan yang ini, nih, I1, I2, ya, ini, IK itu adalah jumlah dari semua, ya, jumlah dari semua arus, nah, ini kita buat kesepakatan, masuk, itu sama dengan positif, kalau keluar, keluar itu sama dengan negatif, oke, cukup dulu, nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya tentang contoh soalnya, bye-bye